Ruas jalan raya taktakan Gunung Sari tidak jauh dari tempat pembuangan akhir sampah Cilowong, Kota Serang, terancam longsor. Longsoran sudah mengerus sebagian badan jalan dan beberapa meter pagar pembatas TPAS Cilowong dan beberapa meter pagar pembatas TPAS Cilowong yang baru saja dipangun beberapa bulan lalu. Kondisi ini mengancam keselamatan para pengendara yang melintas, terutama di malam hari. Sejumlah pengendara mengaku khawatir saat melintasi lokasi ini, terlebih jika setelah turun hujan. Jalan ini juga banyak dilintasi kendaraan besar, termasuk kendaraan wisatawan yang akan menuju pantai Anyer. Warga mengaku sudah melaporkan ke wali kota Serang, namun belum ada tindakan. Warga berharap pemerintah kota cepat membangun tembok penahan tanah atau memperdalam pondasi pagar TPAS Cilowong. Longsor tidak hanya pada satu titik, namun juga di titik lain, tepatnya di dekat pintu kedua TPAS Cilowong. Dikasih tahu semua pawali atau sekolah pun ini, tapi artinya enggak dikerjakan kan, gitu. Jadi untuk tindak lanjuti kalau ya benar dari apa, Banten. Tapi udahan, artinya ngomong kasarnya mah ditindak lanjuti sama pawali kota. Artinya sudah diomongkan ke wali kota Pak? Sudah, sudah berapa kali. Sudah berapa kali, namun sampai sekarang? Sampai sekarang belum dikerjakan. Warga maupun pengendara berharap agar pihak terkait cepat melakukan perbaikan agar tidak mengganggu dan membahayakan warga yang melintas. Aril Maranus dan Dizaramdani melaporkan dari kota Serang.